Dua jam berit di kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, tertangkap warga saat beraksi pada Rabu 26 Januari siang. Atas peristiwa tersebut, keduanya hampir tewas, dibakar masa. Kedua pelaku diketahui bernama Indra Widodo, 25 tahun, dan Taufik, 23 tahun, sempat kabur dengan motor dan membawa kabur tas korban. Dikutip dari tribun Sumsel, saat kejadian korban berteriak dan kedua pelaku tertangkap. Mereka menjadi korban amuk masa, dipukuli, dan dibakar. Warga juga membakar sepeda motor yang digunakan kedua pelaku saat beraksi. Keduanya hanya bisa menahan luka pukul serta luka bakar oleh amukan masa. Diketahui saat kejadian, korban sempat berusaha mempertahankan tas miliknya. Namun hal tersebut malah membuat korban jatuh tersungkur ke aspal. Korban kemudian berteriak keras lantaran tak terima, tasnya dibawa kabur oleh pelaku. Teriakan korban kemudian mengundang perhatian warga sekitar yang langsung mengejar kedua pelaku. Warga yang sudah kesal juga menyiram bensin pada pelaku serta motor yang mereka kendarai dan menghidupkan api. Beruntung petugas kelurahan bertindak cepat dan membawa keduanya ke kantor lurah untuk menghindari amukan masa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!